Intro Assalamualaikum Wr Wb Kita ketemu lagi dengan Petualang Kocak Oke kali ini kita lagi hujan-hujanan Kebetulan lagi hujan Disini sore Kita mau nyobain hujan-hujanan Mau mencari berut Atau sejenisnya Atau apalah Pokoknya pandau terus di Petualang Kocak Yuk Dan sahabat kocak Disini masih ada banyak Lokasinya masih banyak pepelakan alias Pepelakan ya Pepelakan Kita mencari pelakan-pelakan Sejenis kacang Kacangan Terus apalah Pokoknya yang ada aja kita masak Oke yuk Kalau ada binatang kita masak Pokoknya ayo Bangkong Dan jeblok Saudara Oke sahabat kocak Ini lokasinya berada di pertengahan kampung Antara kampung dan kampung Nah itu susukan alias walungan Alias sungai Perbatasannya Dan kita akan menedul dulu sini Di kebun ini Dan kita supaya mau ngelaput Oke Kita ngelaput aja Yuk Nih ini ada umbi-umbian Ternyata letiknya Kita nyari yang lain aja Dan beginilah Kalau masa kecil kurang bahagia Kita lagi hujan-hujanan Beginilah Masa kecil kurang bahagia Oke sahabat kocak Jadi kita Ini rencananya Mau memburu Apa tuh Musang Karena disini Di lokasi ini Musang Jadi ada Seorang warga Ada warga Yang melihat Katanya ada musang Bulan Yang berkeliaran Di lokasi ini Ada juga yang melihat Seekor monyet Dari hutan itu Dari sungai itu Ada yang melihat Berkeliaran Katanya monyet itu gede Tapi si Buntutnya Seekornya panjang Katanya itu Seperti lutung Dan keluarnya Jam segini Makanya kita Kesini Jam segini Bebelain hujan-hujanan Soalnya penasaran Pengen melihat Ada Apa ada Apa enggak ada Apa ada Apa enggak ada Oke Jadi Oke Sahabat kocak Katanya disana Ada Teman saya tuh Lagi ngegorowok Berteriak Katanya ada Ada apa Takutnya ada Sesuatu Mungkin ada Musang Apa monyet Apa hewan Yang lain Yuk kita lihat Terima kasih Tepuluh selamat menikmati oke sahabat kocak dan ternyata bukan hewan yang ada disitu tapi melainkan supah alias jamur tapi ini jamurnya sejenis jamur kalau disini namanya jamur lemer ya kalau di tempat lain atau apalah pokoknya ini yang tumbuhnya di pohon yuk kita semperin mudah-mudahan bisa dimakan biasanya sih bisa dimakan yuk kita lihat aja kalau bisa dimakan kita ambil langsung goreng langsung pasak nah sahabat kocak ternyata benar ini sejenis supah alias jamur jamur lemer kalau disini namanya jamur lemer kalau di tempat kalian apa namanya ini kalau di sepintas mirip kuping bukan kuping lutung monyet ya kalau sepintas ini kayak kuping monyet oke oke sahabat kocak kita ala aja kita ala aja soalnya ini bisa dimakan kita langsung pasak aja sekarang oke sahabat kocak jadi kita akan mengalah alias mengambil si jamur ini ini namanya jenis jamur terus apa tuh jamur lemer kan kalau disini jamur itu bermacam-macam namanya jamur lemer kotok bulan matahari terus supah nondinya supah benyer kalau supah benyer yang pada kecil-kecil segede gini dan ini mushroom kalau mushroom jauh nah jadi kita menemukan apa tuh supah lemer dan kita akan langsung memasaknya oke ini enak sih rasanya kayaknya dulu juga sih saya pernah merasakan memakannya jadi si rasanya itu menyakrek pokoknya jangan berkedip kita liatin proses kita masaknya oke tapi kita masaknya dimana cuy halus mandidinya tapi sawah batu jadi kita akan mengambilnya tuh kadi ya tuh jadi tuh jadi gampang ambilnya tuh nih ya kan ini sepintas kayak kuping tuh koyok kuping kayak ager-ager jeli jeli-jeli nih oke sekarang kita udah mendapatkan satu poin kita langsung goreng aja digorengnya dimana coy di sawung sawung gitu li kita goreng aja di tungku mudah-mudahan disini dekat sini ada tungku soalnya kan disini lagi tadi lagi udah hujan jadi basah jadi basah kalau disini basah tadinya kan mau disini hujan eh disini masaknya tapi sekarang hujan jadi gak bakalan susah nyalanya si api-apinya oke pokoknya pantau terus di Petualangko Oke sahabat kocak jadi kita akan memasaknya kita mencari dulu tempat memasaknya oke nah sekedar info jadi sahabat kocak disini para petani itu para ibu-ibu para emak-emak disini masih rajin pakai kepelakan alias tanam-tanaman disini masih pada rajin ini kebun sampel waluh masih ada nah kita kesitu aja yuk nah sahabat kocak jadi disini masih pada rajin nih ini kacang panjang juga masih ada kita minta nyuhunkun alias minta minta 4 biji aja oke ini buat temen nanti digoreng sama si jamur yuk nih sawi juga masih ada sawi jagung tomat disini masih pokoknya rajin rajin disini pada rajin oke pokoknya pantau terus di Petualangkocak oke sahabat kocak jadi kita akan langsung menggorengin disini aja yuk jadi mie luka tetangka gak gorengnya juh mie lulu seger nah jadi kita akan memasaknya jadi kita akan memasaknya ditungkuk jadi pakai manual manual joy manual joy masih pakai ini nih apakah di tempat kain masih ada ya begini ya oh tidak jadi kita akan menggorengnya langsung ini pakai seadanya seadanya mohon asal kan kai jadi kita akan menggorengnya disini tuh jadi kita masih pakai yang secara manual disini warganya masih pakai tungku 2 30 2 200 3 kalau ma 100 wuih mantap coy kacang 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 masyarakat masyarakat abar kita masyarakat di balong udah maten guys katanya udah maten masyarakat oke udah maten coy kita makan langsung nah jadi kita makan disini aja yuk langsung serapan oke langsung apalagi ini lagi suasanya jadi ini lagi suasanya lagi hujan gemerinci tengah sawah nah bener kan jadi rasanya itu nyakrek nyakrek jadi nyakrek nyakrek begitu panas oke nyakrek jadi begitu ini kita menemukan barang langka makanan langka pokoknya paling tahu terus di petualan kami ke tempat-tempat yang lain yang lebih seru yang lebih mantap yang lebih kocak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati